Sebagai mana yang kita sering dengar, kucing itu punya 9 nyawa kan ya teman-teman. Nah, si kucing jagoan kita ini udah 8 kali mati. Mulai dari tertabrak banteng, jatuh dari menara tinggi karena mabuk, hingga mati terpanggang. Dan inilah yang terjadi jika kucing nyawanya tinggal satu dan dikejar oleh malaikat pencabut nyawa. Halo Cinefile, 8 bulan lalu Movie Rastis udah pernah nyeritain kucing oyen pembunuh yang diburu di mana-mana. Nah, pada video kali ini guys, Movie Rastis mau nyeritain lanjutan kisahnya nih teman-teman. Yang udah kita tungguin lama banget, yaitu 12 tahun brother. Gila gak sih? Waktu kemarin kami nonton di bioskop sih, gila pecah banget. Karena emang kocak gaming cuy. Dan asli sih, you have to watch this movie directly. Especially in cinemas. Mumpung masih ada waktu. Seru loh nonton bareng bossi lato-lato. Dan terkhusus untuk kalian yang udah gak sabar, gak ada waktu atau gak ada budget buat nonton. Gak banyak bahasa-bahasi lagi deh. Langsung aja, yuk Movie Rastis ceritain. Meski banyak membuat kejahatan dan menjadi buronan, Puskini telah menjadi legenda untuk semua orang di beberapa kota. Ia melakukan pencurian untuk dibagikan ke orang-orang duafa. Dan hal tersebut membuat semua orang bahagia dengan kehadirannya. Namun, kesenangan mereka tidak bertahan lama. Secara tiba-tiba, gubernur datang membubarkan pesta dan memberi perintah kepada para penjaga. Agar menangkap Pus untuk dieksekusi. Kebisingan akan pesta yang dirayakan Pus dan perkelahiannya melawan para penjaga, membuat seekor monster hutan bernama Del Diablo terbangun dari tidur pulasnya. Semua orang berlari ketakutan menghindari monster. Tetapi tidak untuk Pus. Ia tidak pernah merasa takut terhadap apapun, meski membahayakan nyawanya sendiri. Pertarungan Pus melawan monster masih berlanjut. Meski merusak sebagian kota, Pus berhasil menyelamatkan warga dan membuat monster tersebut tidak berdaya. Dengan bangga, Pus mempersembahkan pertunjukan spektakuler. Dan berlagak seolah-olah mengalahkan monster sangatlah mudah kehadapan warga. Akan tetapi... Beruntung, berkat pertolongan dokter lokal dan nyawa terakhir milik Pus, ia berhasil terselamatkan. Nah, yang udah-udah kan kita sering denger nih, kalau kucing itu punya sembilan nyawa ya kan? Terus, ini nih merupakan nyawa kedelapan milik Pus yang telah ia sia-siakan. Dokter pun memperingatkan Pus agar pensiun dari berbagai petualangan gilanya. Soalnya waktu itu, Pus udah pernah mati saat ketabrak banteng, mati diserang anjing liar, jatuh dari menara tinggi karena mabuk, mati tertimpa barbel, mati dilegakan meriam, mati karena alergi udang, mati terpanggang, dan terakhir mati tertimpa bel. Lalu, ini adalah nyawa terakhirnya Pus, atau ia akan benar-benar mati. Dokter memberi sebuah alamat rumah mama Luna. Pus diserankan untuk memulai segalanya dari awal di sana, sebagai kucing kampung biasa. Karena setiap makhluk hidup, pasti akan mati pada akhirnya. Pus masih belum percaya dengan semua perkataan dokter. Sebagai seorang legenda, ia merasa jika kematian tidak akan berani mendatanginya. Tiba-tiba, datang seekor hewan yang tidak Pus kenal. Dia bernama Reaper, seekor sirigala pencabut nyawa yang selama ini menunggu kesempatan untuk mengambil nyawa terakhir Pus. Pus terluka. Seluruh bulu di tubuhnya merinding, jantungnya berdebar keras, mengingatkan Pus dengan berbagai kenangan. Inilah kali pertama Pus merasakan ketakutan yang luar biasa, hingga mencekik seluruh tubuh dan nafasnya. Dengan berbagai cara, Pus memutuskan untuk kabur, melarikan diri meski harus meninggalkan pedangnya. Semenjak kejadian barusan, barulah Pus menyadari tentang kebenaran dari setiap perkataan dokter. Ia pun mengikuti kemauan dokter dengan mendatangi rumah Mama Luna. Pus juga melepas dan mengubur semua kostum yang melambangkan dirinya sendiri, guna mengenang masa-masanya yang melegenda. Dialah Mama Luna, seorang wanita paruh bayak yang sangat mencintai kucing. Mama Luna menerima Pus dengan sangat bahagia, memandikannya, dan memberi Pus nama baru, yaitu Pickles. Pada awalnya, Pus sama sekali tidak diterima oleh semua kucing. Namun seiring berjalannya waktu, dan setelah Pus berhasil membaur dengan kucing lain, ia pun mulai terbiasa dengan kehidupannya sebagai kucing kampung. Setelah beberapa dekade dirawat oleh Mama Luna, perawakan Pus telah berubah drastis. Ia juga mendapatkan teman baru yaitu seekor anjing polos berkostum kucing yang bernama Perito. Nah, Perito ini gak mengerti dengan masalah yang sedang dihadapi Pus, tapi ia tetap menawarkan Pus untuk mengusap perutnya. Karena menurut Perito, setiap kali ada yang mengusapnya, itu akan membuat orang tersebut merasa lebih baik. We left alone. Sementara di kota sebelumnya, seorang gadis bersama tiga beruang yang merupakan keluarganya sendiri, tengah memburu keberadaan Pus Inboots. Mereka adalah Bushlet, Bebe, Maman, dan Papa. Dengan bantuan penciuman Bebe, mereka terus mencari keberadaan Pus. Tidak membutuhkan waktu lama, setelah satu malam melakukan pencarian, Bushlet and Bears berhasil mengendus keberadaan Pus di rumah Mama Luna. Perawakan Pus membuat ia tidak dikenali sama sekali, dan beruntungnya lagi berkat kostum yang Pus kubur sebelumnya, membuat Bushlet and Bears mengira kalau Bush Inboots, sang legenda, telah tewas di sana. Rupa-rupanya, rencana Bushlet and Bears mencari keberadaan Pus bukanlah untuk menangkapnya, melainkan mengajak ia bekerjasama, melakukan pencurian sebuah peta bintang harapan yang dimiliki oleh seseorang bernama Jack Horner. Nah, hal itu merupakan sebuah peta yang akan menuntun mereka sampai ke bintang pengabul harapan. Lalu, setelah mendengar hal tersebut, tentu membuat Bush kembali sangat bersemangat. Ia berencana untuk mencuri peta seekor diri, lalu mencari keberadaan bintang harapan, kemudian meminta agar ke sembilan nyawanya kembali dan melanjutkan kehidupan namanya. Tidak membutuhkan waktu lama, Bush diikuti Perito sampai ke tempat tinggal Jack Horner. Inilah dia tampang Jack Horner. Kedua bawahan andalannya telah berhasil mengambil dan mengamankan peta bintang harapan. Sebagai seorang penjahat, Jack sangat suka mengoleksi berbagai barang ajaib di dalam ruangannya. Jack yang terlahir tidak memiliki keajaiban ingin mengalahkan Pinocchio yang mengambil ketenarannya di masa kecil dulu. Dan dengan menggunakan bintang harapan, Jack berencana untuk mengumpulkan semua benda-benda ajaib dari belahan dunia. Disanalah, Puss kembali bertemu dengan Kitty Softpulse. Rupa-rupanya, ia juga berencana untuk mencuri peta dari Jack. Tetapi sayang, gelagat mereka diketahui sebab kedatangan Bushlet and Bears yang sangat brutal. Mereka berempat tidak mengira akan bertemu Kitty dan Puss yang sudah dianggap mati. Namun peta bintang harapan sudah dipegang oleh Puss. Mereka semua pun harus saling berebut dan keluar dari tempat tinggal Jack. Beruntung, berkat keberadaan Perito yang terus mengikuti Puss, mereka berdua berhasil kabur dari sana dan berencana bekerjasama untuk berbagi harapan saat berhasil menemukan bintangnya. Hal tersebut membuat Jack sangat murka. Ia mengumpulkan semua benda ajaib yang ia miliki seperti tanduk unicorn, tongkat penyihir, burung phoenix, kue dan ramuan ajaib, juga sebuah bola ramalan untuk menangkap Puss. Nah, agar bisa sampai ke bintang harapan, peta tersebut mengarahkan mereka menuju ke hutan kegelapan. Sementara Bushlet and Bears seperti sebelumnya, mereka menggunakan penciuman bebe untuk melacak keberadaan Puss. Sampailah mereka bertiga di hutan kegelapan. Setelah masuk ke dalam hutan, dijelaskan bahwa peta akan mengarahkan mereka ke tempat-tempat berbeda sesuai dengan isi hati yang memegang peta. Karena Perito memiliki hati yang lebih lembut dari mereka berdua, Perito akan membantu mereka melewati berbagai tempat indah sesuai isi hatinya. Peta itu juga memberitahu keberadaan Bushlet and Bears yang telah memasuki hutan kegelapan. Mereka bertiga sampai di rintangan pertama, yaitu sebuah hutan bunga yang harus diperlakukan dengan baik. Sambil menjinakan bunga, Perito pun menceritakan masa lalu kelamnya. Jadi dulu dia pernah memiliki majikan dan keluarga anjing. Namun majikan dan keluarganya selalu berusaha menyingkirkan Perito dengan berbagai cara. Seperti membuangnya ke tong sampah, melemparnya ke tengah hutan, bahkan sampai menenggelamkannya ke dalam sungai menggunakan kaus kaki dengan batu terikat di atasnya. Akan tetapi, Perito selalu berhasil selamat dan menganggap usaha itu adalah permainan peta kumpet untuknya. Malahan, hingga saat ini Perito masih menggunakan kaus kaki itu sebagai baju juga untuk mengingat majikan dan anggota keluarganya yang tak pernah ia temukan lagi. Sebesar apapun usaha mereka ingin menyingkirkan Perito, ia tetap mencintai mereka dengan hati yang paling dalam. Waduh, kesian banget ya ternyata Perito. Bushlet and Bears berhasil dipukul mental oleh Jack. Mereka pun dihadapkan dengan hutan bunga. Semua bawahan Jack dan berbagai barang ajaibnya tidak terlalu membantu mereka. Dan hal tersebut justru malah memancing seekor belalang hakim bernama Locus keluar dari salah satu botol milik Jack. Dari hutan bunga, Pus Kitty dan Perito akan melewati sungai relaksasi. Kitty mengajari Perito membuat mata memelas, juga mencukuri janggut milik Pus. Kemudian memberikannya sebilah pisau untuk menggantikan pedang miliknya yang telah hilang. Di sana juga lah mereka kembali dipertemukan dengan Jack bersama para bawahannya. Sambil terus diikuti oleh Bushlet and Bears dari belakang untuk mendapatkan peta bintang harapan. Jack juga gak segan-segan mengeluarkan senjata tanduk unicorn yang bisa meledak jika mengenai sasarannya. Di saat itu juga, Reaper muncul terus menakut Tipus. Hingga kini ia masih tidak mau menceritakan ketakutannya kepada Kitty dan Perito. Ia kabur ketakutan terlihat seperti kucing pengecut dan membuat Bushlet berhasil mendapatkan peta yang bikin hutan kegelapan pun kembali berubah sesuai isi hati pemegangnya. Perito berhasil mengejar dan menenangkan ketakutan Pus dengan pelukannya. Setelah itu, barulah Pus mengakui segalanya kepada Perito bahwa ia sangat merasa takut dengan kematian. Padahal dari dulu, Pus selalu menyunjung tinggi rasa keberanian karena untuk Pus Inboots yang melegenda kematian hanyalah sebuah lelucon. Tetapi setelah tahu jika nyawanya tinggal satu dan terus dirintayangi oleh Reaper, Pus pun menjadi takut setakut-takutnya. Hal itu juga menjadi alasan Pus berusaha keras mencari bintang harapan, yaitu untuk mendapatkan kembali ke sembilan nyawanya. Dan kenyataannya, Pus memiliki masa lalu buruk dengan Kitty. Dulu saat Pus dan Kitty akan melakukan pernikahan di Santa Colona, Pus kabur dari tanggung jawabnya meninggalkan Kitty di sana dengan rasa takut. Pus mengikuti saran Perito dengan berkata jujur kepada Kitty akan kesalahannya meninggalkan Kitty di Santa Colona. Padahal, hal yang sama juga dilakukan oleh Kitty. Ia juga tidak mendatangi pernikahannya dengan Pus di Santa Colona pada saat itu karena takut. Setelah mendapatkan map, Buslet and Bears terus mengikuti jalur kemudian sampai ke sebuah pondok tua. Bukan hanya bentuk dari pondok itu saja yang persis seperti tempat tinggal mereka berempat, bahkan suasana, makanan, dan tempat tidur mereka ada di dalam sana. Terungkaplah apa yang Buslet inginkan dari bintang harapan yaitu menginginkan sebuah keluarga manusia. Dikisahkanlah saat itu nasib Buslet sama seperti Perito. Buslet adalah seorang anak yatim piatu yang tersesat di tengah hutan sampai akhirnya tanpa sengaja ia masuk ke dalam pondok para beruang. Maman, Papa, juga Bebe yang kaget melihat keberadaan seorang manusia di rumah. Beruntung dengan lapang dada menerima keberadaan Buslet dan mengangkatnya sebagai bagian dari keluarga mereka. Sementara Jack meski sudah diceramahi oleh lokus tentang niat buruknya ia masih tetap memegang pendiriannya dengan berencana menggunakan bintang harapan untuk mengumpulkan semua keajaiban di belahan dunia buat dirinya sendiri. Kini Puss dan Kitty kembali bekerjasama untuk mendapatkan peta. Tetapi usaha mereka segera diketahui oleh Buslet Enbers Oleh karena itu Kitty pun memanfaatkan perubahan peta untuk mengubah keadaan hutan kegelapan. Namun lagi-lagi saat Perito berusaha membantu justru ia terculik oleh Buslet Enbers Mereka pun membagi tugas Kitty akan menyelamatkan Perito sementara Puss berusaha mencari jalan keluar dari jurang jiwa yang hilang akibat ulahnya sendiri. Disinilah Puss kembali bertemu dengan delapan karakter masa lalunya yang telah mati. Bersama-sama mereka mengenang masa lalu dari berbagai karakter sejenak. Di saat Puss tidak memiliki teman seorang pun tidak mempercayai siapapun dan kabur dari tanggung jawabnya di Santa Colona. Namun karakter Puss yang saat ini membenci semua kesendiriannya tersebut dan secara tiba-tiba Puss kembali bertemu dengan Ripper. Ia telah mencatat juga menyaksikan setiap kematian Puss. Dan kini tugas ia adalah akan menghabisi nyawa terakhirnya. Buslet and Bears menggunakan Perito untuk menjebak Puss masuk ke dalam perangkap mereka. Bukannya bukannya merasa takut Perito justru merasa senang bisa merasakan kehangatan Buslet and Bears sebagai keluarga. Meski mereka terus saling menghina tapi inilah arti sebuah keluarga tidak peduli seburuk apapun sifat dan tampangnya Buslet and Bears tetap menerima kekurangan mereka masing-masing. Setelah berhasil kabur dari Buslet and Bears Kitty dan Perito melihat Bus berlari ketakutan masuk lebih dalam kehutan kegelapan lalu sampailah ia di lokasi bintang harapan. Buslet begitu menginginkan sebuah keluarga tapi dia tidak sadar padahal sedari awal Buslet sudah mendapatkan apa yang sangat diinginkannya bersama para berduang tidak peduli Buslet menganggap mereka sebagai keluarga atau tidak para beruang akan berusaha mewujudkan keinginan Buslet asal itu bisa membuatnya bahagia. Kitty dan Perito menganggap kalau Pus telah mengkhianati mereka berdua menurut Kitty harapan Pus mendapatkan kembali kesembilan nyawanya tidaklah lebih dari keinginan seorang pengecut Pus hanya memikirkan popularitasnya sebagai Saker Coaching Legend yang padahal dengan keadaannya saat ini Pus sudah menjadi lebih jujur mengerti perasaan makhluk lain dan lebih bijak dalam menjalani kehidupan kini sebelum mewujudkan keinginannya tersebut Pus, Kitty dan Perito akan menghadapi Jake juga Buslet dan Bears yang datang untuk mendapatkan harapan mereka masing-masing dalam pertarungan tersebut barulah Buslet menyadari jika ia tidak memerlukan harapan apapun atau keluarga lain manapun para beruang adalah keluarga sempurna yang mau menerimanya dan sudah ia miliki sejak lama sementara Pus ia berhasil disadarkan oleh Perito bahwa semenjak Pus hanya memiliki satu nyawa ia telah menikmatinya bersama Kitty dan Perito dengan penuh kebahagiaan semua belum berakhir Reaper datang untuk mengambil nyawa terakhir Pus ketakutan yang Pus rasakan membuat Reaper senang ingin mengakhiri hidup Pus namun karena Pus telah mendapatkan kebahagiaan miliknya bersama Kitty dan Perito ia tidak merasakan takut lagi menghadapinya keberanian Pus berhasil mengalahkan Reaper satu nyawanya yang tersisa membuat Pus tidak ingin menyianyikan hidupnya dan hal tersebut juga membuat Reaper membiarkan Pus hidup sampai di masa saat ia akan kembali untuk mengambil nyawa Pus lagi dan lagi semua belum berakhir Jack masih bisa keluar dari dalam tas dengan menjadi raksasa berkat kue dan ramuan ajaib sebelumnya akan tetapi itu semua sia-sia Perito berhasil mengulur waktu menggunakan tatapan memelasnya selagi Pus Kitty Bushlet and Bears melakukan serangan mendadak bintang harapan hancur potongan peta juga terbakar oleh burung Phoenix dan Locus membuat Jack terkubur di dalam keajaiban terbesar yang ia harapkan Bushlet and Bears kembali pulang menjalani hibernasi sedangkan Pus dan Kitty mereka akan menjalani hidup sebagai burunan bersama Perito berkelana ke berbagai negara menggunakan kapal milik gubernur dan kemudian film pun selesai nah itu dia teman-teman Push In Boots The Last Wish ternyata memangnya hidup itu harus kita nikmatin mulai dari sekarang soalnya kalau udah mati nih gak bisa lagi pokoknya gak diragukan lagi deh film ini cocok banget dijadikan tontonan hiburan awal tahun bersama orang-orang tersayang selain animasinya yang sangat menghibur mata ada juga pelajaran yang bisa kita petik nih dari Push In Boots dalam film ini yaitu mengejar kebahagiaan adalah ungkapan yang paling konyol jika kamu mengejar kebahagiaan kamu tidak akan pernah menemukannya dan yang kamu perlukan adalah menciptakan kebahagiaan itu sendiri nah movie rastis ngasih skor 8-3 perapat dari 10 jengkol nih yang berarti bau buat kamu nikmatin kalau menurut kamu yang udah nonton film ini gimana mau ngasih berapa jengkol sih komen-komen ya dan terakhir movie rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami terus support channel ini dengan tekan like jika kalian suka kalau ada kritik saran atau merequest bisa banget di komen-komen kayak biasa pokoknya juga terus kesehatan ya dan semoga keberkahan selalu menyertai kita salam dari kami untuk kalian semua cheerio selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati